Hai anak kau kini teman aku mencarimu Mari kita bertemu karena saat ini ku rindu semoga kau pun begitu kita sama tak berbeda temukanlah temukanlah ya tepuk tangannya sampai budak gitar ku udah sembuh Masri itu ya Iya senarnya yang belum mungkin next kita akan kita pakai kita lagi ya dan Ipo Ipo Sinau sama jumpa lagi dengan kita Ipo Ipo Sinau teman-teman Sinau yang ada di sana dan senang sekali kita bisa ketemu lagi di sini dengan tema yang lebih fresh lagi lebih aktual dan terpercaya kok berita ya jelas kita akan ngopi cara cerdas dan Sinau tanpa ampas coba lagi Mas sebelum kenalan apa tadi ngopi cara cerdas Sinau tanpa ampas ngopi cara cerdas Sinau tanpa ampas itu ya teman-teman Sinau mereka lebih gampang ngingat dari kita hahaha padahal kayaknya itu Mas mesti lali-lali latihan hahaha kita kadang ngopi tanpa ampas itu oh tapi bener ya saja bener oke tema kali ini apa Masri tema kali ini eh yang jelas eh sebuah aktivitas sosial kalau saya bilang sih kayak gitu tapi mungkin nanti lebih bisa dijelaskan lagi ya di aktivitas sosial kali ini kita kedatangan tamu dari ACT ACT apa itu ACT nanti kita tanyakan gitu tapi sebelum kita ngobrol bareng jangan lupa 3M oh Mas mencuci tangan dengan sabun memakai masker sip menjaga jarak ya terus ada yang wajib iman wajib aman dan wajib imun imun ini kalau udah tau gini mesti langsung masuk imun hahaha imun itu yang biasanya baca serbat itu Mas iya temun nih Mas oh temun oh kita kucing langsung ke distrik hahaha soalnya sebenernya aku diuyui terus di kucing hahaha ngumbah bentin jadi gitu ya teman Sinau temanya sosial atau mungkin kemanusiaan ya lebih kemanusiaan ya bisa lah kenalkan sekarang atau mau nunggu hujan dulu eh kesewen gitu ya hahaha ngomong lagi terang-terangnya eh disini ada Mas Anam juga ada Mas Danda Mas Danda Mas Danda oke saya kepingin dari Mas ACT dulu Mas Anam siap monggo Mas Anam perkenal diri eh Bismillah eh perkenalkan nama saya Saiful Anam di ACT Malang aksi cepat tanggap Malang saya diberi amanah memegang posisi marketing komunikasi jadi tugas sehari-harinya sih bagaimana lembaga ini aktivitas-aktivitas kemanusiaan ini bisa dikenal orang banyak seperti itu wah pas berarti memang dari dari organisasinya kayak gitu ya oke dari kalau dari Mas Mas ini loh aku lalian Mas Gangga Mas Dandan oh Danda hahaha ganti terus kayak jenengku Mas biar gampang diingat Bismillah nama saya Ahmad Danidara Jawa Pratama wah oh disingkat Danda gitu gak ngerti sih mas waktu aku yobo jeneng ini karena ya Danda biasa dipanggilnya Danda oh Danda kalau di lembaga kemanusiaan aksi cepat tanggapnya saya di MRI nya di masyarakat relawan Indonesia oke Alhamdulillah dapat amanahnya di kepengurusan juga hampir sama kayak Mas Hanam di marketing dan partnership oh gitu aku jadi ingat Danda yang ada lagu nih Mas apa itu Mas Danda dimanakah kau berada masih mikir iya kan iya kan iya kan jaman kita iya jaman kita iya jaman ini tuwek 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 ila jari Baron lagunya siapa itu Kelab Project aslinya Dinda Mas Dinda kok tadi Danda ya jadi Mas Hanam ini dari ACT nya dan Mas Danda dari MRI nya apa bedanya ACT dan MRI nya mungkin bisa dijelaskan salah satu silahkan jadi kalau ACT itu lembaga kemanusiaannya ketika kita melakukan aksi-aksi kemanusiaan kita butuh resource SDM nah kita juga dibantu oleh para relawan-relawan tangguh gitu nah relawan itu terhimpun dalam masyarakat relawan Indonesia hampir di semua kota wilayah itu ada MRI nya sekalipun cabang ACT belum ada oh oke gitu gitu jadi mereka merepresentasikan atau mewakili ACT betul sekali secara pergerakannya bukan secara struktur atau organisasinya gitu ya betul 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 ini padahal enggak melepakan bakso hahaha gila ini paling temen hahaha adal yang pakai DOB aku tadi yang boleh gitu nas aku ingin tahu ACT itu apa sih terus mungkin dari teman-teman Sinau juga ada yang belum tahu jadi apa itu ACT terus bergerak bidang apa skupnya sampai di mana aja aku ingin tahu gitu ya siap mulai dari kepanjangannya diperjelas lagi oke siap mungkin nanti mas Danda yang akan menjelaskan pergerakan kerelawanannya oke saya lebih ke kelembagaan kelembagaan iya ACT sendiri merupakan singkatan dari aksi cepat tanggap ACT loh ya iya aksi cepat berarti kalau ACT cepat waduh sok koreksi lu hahaha soalnya mungkin kan soklat lah iya iya jadi ACT atau aksi aksi cepat tanggap cepat tanggap kami sendiri berdiri atau lahir karena satu alasan dan itu yang menjadi duka nasional dulu yaitu ketika terjadi bencana tsunami di Aceh 2004 2004 2004 kemudian kami resmi sebagai yayasan itu tanggal 21 April 2005 2005 2005 dan pada saat itu memang fokus kita di kebencanaan ketika orang ada bencana pasti melekat dengan lembaga ACT sampai tahun 2010 kemudian kami merasa bahwa permasalahan kemanusiaan adalah permasalahan yang sebenarnya tidak bisa diselesaikan maka dari itu kami ekspansi menjalankan program-program kami di luar negeri di Somalia di Afrika kemudian di Palestina kemudian konflik perang di Suria jadi bukan bencana aja ya sampai ke tempat perang maksudnya tidak bisa diselesaikan itu maksudnya akan ada terus gitu maksudnya betul dalam konteks itu ya teman-teman Cina betul dalam konteks itu para penyintas itu merupakan korban permanen gitu oke dan perlu kehadiran kita sebagai bangsa dermawan gitu ya untuk hadir di tengah-tengah mereka gitu ya kemudian setelah 2010 sampai 2015 kami menyadari lagi bahwa permasalahan kemanusiaan itu ternyata ada di depan mata kita dengan tidak disadari yaitu bencana kemiskinan maka dari itu sejak 2015 sampai sekarang isu kami tidak lepas dan tidak jauh dari isu kemiskinan tanpa meninggalkan pergerakan yang awal ya betul sekali oke 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 dan apa namanya lebih fokus ke dalam negeri ya dibanding ke luar negerinya gitu kan sebenarnya dua-duanya kami sudah di 70 negara Masya Allah gede loh gede loh gede loh ini luar biasa ini ya 70 negara itu berarti di masing-masing negara ada anunya istilahnya ada apa ada representatifnya oke kalau kantor secara resmi di luar negeri kami punya kantor di Turki di Turki Turki itu meliputi semua ya biasanya kalau tim di Turki nge-handle di Palestina kemudian di Suria oke di daerah-daerah dekat sana istilahnya di daerah kantong-kantong perang ya betul sekali kalau di Indonesia sendiri di Indonesia sendiri ini kan ACT kan lebih ke nasional ya lebih banyak itu banyak-banyak kami apa tiap-tiap provinsi ada atau gimana di Indonesia sampai sekarang punya 63 cabang 63 cabang lebih banyak di luar negeri ya bener sih lebih banyak di luar negeri memang lingkup implementasi kita di luar negeri juga ada pusatnya dimana kalau pusatnya di Jakarta di Jakarta kalau di Malang kantornya dimana di Jalan Ciliwung nomor 10 kalau ingin kita arasani Mas Di iya Jalan Ciliwung soalnya kan waktu itu pernah apa namanya presentasi di masjid yang saya jadi sama di situ oh termasuk pergerakannya juga ada di masjid-masjid kayak gitu Mas Di semua tempat ibadah atau tempat ibadah lain juga ya semua lini sih hampir sama masjid di sekolah dan sebagainya oke oke kalau yang Mas Di tadi tanya di provinsi atau bagian atau di regional itu ya kan tadi semua disinggung juga itu atas nama ACT nya atau mungkin jangan-jangan atas nama MRI nya mungkin atas nama MRI nya kalau di 63 cabang itu resmi cabang aksi cepatannya oh gitu oh resmi yang kelembagaannya itu membawahi 63 cabang di Indonesia dan tiap-tiap ACT menghandle atau merangkul melingkubi lebih ke partner ya kalau menurutku sih apa bener ya partner SIP ya partner SIP bentuk tapi satu kesatuan satu kesatuan ini mungkin ada yang penasaran ya itu kan kantornya kalau mas-mas ini barangkali ada yang oh iya oh iya alamannya dimana mas kalau saya ngekos sih karena saya juga udah lama kuliah di Malang kos saya di tiket RRI kuliah dimana gak apa-apa kalau disebutkan oh dulu kuliahnya di Polinema dulu sekarang dosen mesti udah lulus udah lulus akhirnya berkhidmat di ACT oh saya pikir saya pikir masih mahasiswa mahasiswa kan udah lulus mahasiswa gak mari-mari skripsi kalau mas dandanya saya putra daerah putra daerah ya.. dari kabupaten putri daerah mas ha 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 tak potong sam ya tapi ini namanya aksi jadi di contoh di daerah mana tinggalnya mas kabupaten Malang mas tepatnya di Singosari di Singosari 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 mana ah deketnya di desa Purwohasri aku makanya kok tahu kenal Tumapeli punya banyak teman saya di Tumapeli Oh jadi saya punya teman namanya Adin panggilannya putranya seorang Kiai disana udah meninggal beliau Allahu Erham jadi ya apa ya Tumapel deket Candi ini jomblo semua ya teman-teman Sinau masih jomblo semua jadi silahkan para ukti yang mau ikut ke ke-palestin silahkan masri kita akan kemarin bahas soal ini juga siapa sempet kok apa Oh sama nyai sih waktu ya waktu kuil itu ya kuil kan aku ngambil contoh nggak ada pergerakan itu kak apa maksudnya untuk charity ngomongnya Mapa kuil untuk for over for Gaza atau perbalestan itu kita memang sering santer sekali dengarkan di Facebook sering luar ACT itu kan iklannya itu tapi yang bencana-bencana dalam negeri malah jarang terekspos atau kemiskinan yang kita kita sorot sekarang ya itu atau apakah memang kurang diperhatikan lagi pengen fokus me oleh karena ya mengekspos tentang luar negerinya sampai lupa dengan dalam negerinya gimana sebenarnya kami punya prinsip gini yang di dekat eh yang jauh dibantu apalagi yang dekat gitu tapi memang eh apa namanya pergerakan-pergerakan kita kurang menarik di media sebenarnya Oh jadi kalau teman-teman tahu hampir di semua isu-isu kebencanaan di Malang Raya Insya Allah kami terdepan seperti kemarin di ngantang gitu ya teman-teman relawan tanpa eh menunggu lama juga sudah melakukan assessment disana Oke 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 luar biasa luar biasa ya kita butuh orang-orang seperti ini kalau itu dari dari sisi ACT Mas sekarang Mas Danda Mas Danda aku dari ember dari ember jadi kita terlalu serius dari jangkauan itu loh Mas ya kalau yang tadi sudah disebutkan sama Mas Anam hampir sama Mas Oke memang meskipun di belum di seluruh Indonesia itu ada acitnya tapi Insya Allah di setiap kota kabupaten itu pasti ada MRI nya jadi seperti di salah satu provinsi Oh enggak ada acitnya tapi Insya Allah sudah ada teman-teman kami rekan-rekan di MRI nya sudah di sana MRI masyarakat relawan Indonesia jadi ibaratkan kami kayak sumber daya manusianya ataupun relawan-relawan tangguh di setiap program yang sudah dibentuk oleh aksi cepat anggap sendiri mereka mereka adalah SDM nya jadi orang-orang yang lebih banyak di lapangan ya kantornya sama di Ciliwong juga ataupunnya ya sendiri sejauh ini kita masih satu gedung satu rumah tangga kan masih satu rumah tangga tukaran kan enak apa bisa lebih cepat interaksinya lebih gampang lebih banyak enggak miss kopi nikasa kopi semua nih sorry Oke Mastri kita kan udah lama ya berkecimpung otomatis ada banyak cerita suka duka tapi nanti kalau itu segera Mas Anam dan Mas Danda ini udah berapa tahun sih terlibat di pergerakan ini tadi bisa sebut belum belum kan belum 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 ya belum gimana udah Mas Anam dulu kalau saya pribadi selap waktu kuliah dulu semester lima kalau nggak salah itu sudah mulai jadi aktif jadi relawan tahun berapa itu mas 2018 pertengahan sih jadi jadi relawan dulu hampir dua tahun kemudian karena beberapa posisi strategis di ACT Malang sedang kosong akhirnya saya diangkat menjadi direkrut ya betul sekali Oh jadi dulu kayak Mas Danda juga oke kalau Mas Anda berapa lama udah ya kalau ini kan senior segera Mas ibaratnya anak-anak aneh 2006 berarti ya kalau saya kebetulan baru bergabung memang terkait pandemi ini saya lebih tepatnya di 2020 bulan insya Allah bulan Maret awal-awal pertama pandemi itu bukan gabungnya di MRI Mas ada yang namanya dulu itu open volunteer yaitu di satuan tat satuan tugas Oh iya gabung disitu beberapa bulan Alhamdulillahnya di bulan Juli nya MRI buka open recruitment ataupun orientasi relawan kalau kita nyebutnya disitulah gabung di page 7 sampai sekarang page 7 page 7 halaman tujuh maksudnya ya bisa disebut sesi ketujuh jadi angkatan-angkatan gitu Mas bukan pet setuju ya Oh dari generasi ke generasi mungkin mereka me istilahnya Opo ya angkatan liting ya liting gitu oke 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 Ano ya Masri kenapa kalau kita momani mau jadi relawan momani bisa kira-kira apa yang harus dilakukan apa yuk beriman enggak ya Mas betul Tuhan mas Kalau registrasinya enggak, kegiatan ACT sama MRI kan terintegrasi, tapi kan pasti tugasnya kan enggak akan sama kan ya. Yang lebih di lapangan itu ACT-nya atau MRI-nya? MRI sih, konsepnya begini, ACT itu yang mengkrit program, mengkrit narasi, kemudian mengkrit bentuk kepedulian masyarakat, apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk salah satu target operasi kita misalnya. Sebut saja misalnya sahabat guru Indonesia, jadi kita memberikan bantuan kepada para guru honorer yang bertahun-tahun mereka tidak jadi PNS misalnya. Nah ketika dana sudah terkumpul, biasanya teman-teman MRI yang ke lapangan melakukan assessment, oh guru ini honorer layak mendapatkan itu, kemudian sampai proses implementasi, pengawalan nanti bagaimana si penerima manfaat itu berdaya dan sebagainya. Gitu ya, oke oke oke. Jadi mereka eksekutor masri? Iya. Betul. Kalau, nah ini aku ada menarik nih masri, ini kan paut nih, ini kan paut nih, ini kan paut nih, gurunya paut itu termasuk dalam program itu enggak? Kan mereka kan, apa ya istilahnya ya, enggak dibayar ya, gitu kan? Apakah mereka termasuk? Termasuk. Dalam program itu. Termasuk. Gitu ya. Daftar Nyai. Nanti ditonton ya Nyai di sini. Nanti ditonton ya. Ini mengenai, nyai skip, nyai skip dulu ya. Waduh masri. Saya belum jauh ke arah sana, jadi mungkin saya mau tanya cuma, agak sensitif. ACT, ACT kan sudah lembaga yang sudah istilahnya, terregister dan terdaftar, kayak gitu kan. Betul. Artinya dikelola secara profesional kalau menurut saya. Orang-orang yang di dalamnya, dibayar gak sih mas? Tergantung posisinya. Nah kalau organik, maksudnya bekerja secara profesional, ada tugas dan tanggung jawabnya, memang dibayar secara profesional. Tapi, capital terbesar kami ada di para relawan ini. Mereka yang tidak dibayar, tapi mereka siap untuk melakukan tugas-tugas kemanusiaan. Oh, begitu. Jadi teman-teman Sinau, ya. Jadi mohon maaf, kenapa saya harus bertanya semacam kayak gitu. Ada beberapa narasumber, satu narasumber yang kita, GPS waktu itu. GPS itu gandrung pendulis sama mas. Kita begitu sangat appreciate terhadap beliau-beliau waktu itu. Karena apa? Mereka gak dibayar satu. Orang-orangnya, bukan orang-orang yang, Saya harus bilang no height. Jadi mungkin middle height, tapi mereka pekerja yang benar-benar, is pekerja, menyisihkan uangnya, dan mereka punya aktivitas, aktivitas rutin, walaupun hanya sebungkus nasi, mereka berikan rutin tiap Sabtu mungkin. Nah, kayak gitu. Itu kan sudah tujuan mulia, gitu loh. Tapi tujuan yang mulia, dan mungkin aku sampai gak iso habis berpikir dengan kondisi kayak gini, ada ternyata orang-orang yang semacam kayak gitu. Di sisi lain, ada lembaga-lembaga yang menurut saya udah settle. Wah, orang udah settle, mungkin. Lebih kata nanti kita akan tanya yang masalah donatur-donatur itu. Nanti ada hubungannya dengan kayak gitu. Wah, orang-orangnya mungkin sudah settle, sehingga mereka bisa mengelola secara manajerial. Nah, mungkin dari teman-teman Sinau di sini yang butuh ilmu tentang itu, mas. Jadi, mohon pengertian mana yang kemanusiaan, mana yang benar-benar harus diberikan secara profesional. Biar gak salah positioningnya. Nah, kalau gitu, itu nanti dulu. Kita sambil nunggu kopi. Mas bagus, rata-rata gimana? Bagus apa BAMS sih? BAMS bagus. Oke, break dulu sebentar. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, balik lagi bersama kita di sini. Bersama A.C.T. Di Ipobok Sinau, kita akan ngopi secara cerdas. Sinau tanpa ampas. Tadi mereka udah menirukan itu dengan lancar. Gak salah-salah belas. Kembali ke pertanyaan awal tadi, Mas. Iya, sebelum ini. Jadi, Bia Mas. Ini yang pertanyaan sensitif tadi. Mungkin Mas Anam bisa menjawabnya, Mas. Siap. Sebenarnya, apa yang namanya, donasi atau kedermawanan masyarakat itu sepenuhnya didistribusikan sesuai akat di depan. Misalnya, oh saya pengen donasi untuk korban banjir atau sebagainya. Nah, memang lembaga A.C.T. karena sudah bertahun-tahun, hampir 16 tahun, dan memang butuh pengelolaan secara profesional agar apa? Agar dana yang tersalurkan itu benar-benar tepat sasaran. Kemudian, kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan juga tepat kepada para penerima manfaat. Nah, jika ada tanya, kemana saja sih donasi A.C.T.? Yang pasti untuk donasi kemanusiaan. Kemudian yang kedua adalah ketika orang nanya, terus ada yang digaji profesional gitu ya? Atau dibayar, digaji secara perbulan gitu. Nah, A.C.T. sendiri sebenarnya tidak berdiri sendiri. Kami ada, punya lima brand. Di bawah namanya Holding Global Islamic Philanthropy. Di bawahnya itu ada A.C.T., ada Global Zakat, ada Global Wakaf, ada Global Kurban, dan ada MRI itu sendiri. Jadi, dari mana sih gaji A.C.T. untuk membayar karyawan secara profesional? Kami punya brand satu, namanya Global Wakaf. Mungkin sedikit saya menjelaskan bahwa Wakaf itu bisa berbentuk uang tunai, atau berbentuk barang, dan sebagainya. Atau sembako namanya. Mungkin Pak Tri, mengenal Wakaf, cuma Wakaf Masjid, Wakaf Makam, dan sebagainya. Dan itu tidak bisa produktif gitu. Makanya A.C.T. sering menggaungkan bahwa Wakaf itu harus produktif, harus berkembang, harus untung, dan sebagainya. Maka dari itu, dana Wakaf itu harus dikelola dengan profesional, dengan cara bisnis, untuk mendapatkan apa namanya, keuntungan yang lebih. Profit ya. Profit yang lebih. Laba. Laba. Nah, yang terpenting adalah dana yang diwakafkan itu tidak boleh berkurang. Saya kasih contoh gini, misalnya, saya mewakafkan uang tunai saya 1 juta untuk diwakafkan di lahan pertanian, misalnya. Ketika uang 1 juta itu dijadikan kebutuhan pertanian, misalnya padi, terus bibit, pupuk, dan sebagainya untuk memodali para petani, nah itu otomatis dijual ada untungnya kan. Untung dari pengelolaan itu mulai dari panen nanti misalnya dijual ada beberapa keuntungan. Nah, dari situ beberapa keuntungan itu diolah lagi menjadi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Oke. Jadi misalnya dapatnya 10 ton misalnya dari 1 juta itu. Kemudian dijual, nah keuntungan dijual itu dialokasikan 1 jutanya dikembalikan lagi dan model wakaf tadi ya? Wakaf itu tidak boleh berkurang. Nah, sisanya itu digunakan untuk operasional, untuk nambah apa namanya? Untuk nambah lahan misalnya, untuk dibagikan ke para petani. Buat gaji gaji sapinya juga. Betul sekali. Nah, dari situ termasuk gaji kami itu dari dana operasional. Tapi bukan dari wakaf itunya. Kami punya lini bisnis. Misalnya kami juga di Jakarta, kami punya retail distribusi kebutuhan. Nah, dari keuntungan-keuntungan itu sudah cukup untuk menggaji hampir 700 karyawan asetis sampai seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Nah, itu yang 1 juta tadi. Itu istilahnya dana kekal ya? Betul. Itu namanya dana wakaf dan tidak boleh berkurang nilainya. Jadi milik siapa? Secara hakikinya itu milik siapa? Setelah diakatkan oleh pewakafnya jadi orang yang pewakif namanya. Wakif ya istilahnya. Mereka mungkin baru tahu ini wakif. Itu orang yang berwakaf. Itu kan umpamanya 1 juta tadi. Betul. Dikelola oleh katakan ACT. Global wakaf. Global wakaf ya. Lalu nilai yang 1 juta ini harus utuh terus tidak kurang. Tidak boleh berkurang. Nah itu secara hukumnya itu milik siapa? Kalau secara istilah wakaf itu kan melepas kepemilikan. Jadi kepemilikan pribadi dikembalikan ke kepemilikan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu dia ya teman-teman Sinau. Jadi ACT Malang itu gak megang duitnya cuma sekedar mengelola. Mengelola. Ini memang perlu sifat amanah yang luar biasa. Betul sekali. Betul. Mereka gak akan bertahan sampai sekian belas tahun ini kalau memang gak amanah. Betul. Betul. Jadi intinya teman-teman Sinau saya dapat ilmu lagi. Sebelum dapat ilmu lagi? Ada yang berdiri dengan kaku di sana? Wih. Seks. Sudah ditungguin. Ini dia vokalisnya Samson. Samson. Mirip. 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 Ini Kapucinta. Kapucindo ya. Favorit saya ini. Udah cukup. Susu kiri. Susu kiri. Siap. Terima kasih. Kopi gula aren. Seger-seger-seger. Mantap. Terima kasih rata-rata. Thank you rata-rata. Mas bagus. Apa yang mau lali yang mau. Mas ini nanti sebelum diminum. Sambil diminum. Sambil diminum. Sambil diminum. Sambil diminum harus dikocok dulu. Ilmu mas. Sampai di ilmu tadi. Jadi. Kalau saya selalu di ipo-ipo Sinau. Saya selalu bilang memang kayak gitu. Dan memang. Saya ini gak. Jangan seperti saya. Saya itu orangnya gak pinter gitu. Makanya teman-teman Sinau. Kita dapat ilmu baru kali ini. Bahwa. Apa yang diberikan. Itu. Asalkan sebuah holding. Atau perusahaan apapun. Yang ber. Kedok. Atau apa ya. Beristilahnya. Mau. Mau ngomong. Mau bergerak di bidang kemanusiaan. Dan sebagainya. Kita mesti harus pandai-pandai. Melihat. Oh. Iya. Ini orang. Benar-benar sebuah wadah. Atau lembaga yang benar-benar bisa amanah. Dan tadi sudah dijelahkan. Oleh Mas Anam. Bahwa. ACT ini begini. Bergerakannya begini. Masalah profesional dan sebagainya. Itu adalah masalah pengelolaan. Betul. Asalkan poinnya adalah. Benar ya. Asalkan bisa tersampaikan benar. Apa yang diamanahkan tersebut. Benar sekali. Apapun itu. Misalnya ini bergerak bidang kemanusiaan. Tapi Mas Anam. Tapi memang benar. Orang kan selalu berpikiran negatif. Lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Ngomong-ngomong kemanusiaan. Begitu. Ngomong-ngomong kemanusiaan kok. Ujung-ujungnya kok. Itu tadi masalah ketidakpercayaan. Selalu ngomong kayak gitu. Oh jangan-jangan nanti di. Bik Dewi Ambe Anu. Ngomong-ngomong dari. Apa? Relawan. Gitu. Saya ini aku malah. Malah kepingin tahu dari relawannya. Dari keluhan-keluhan teman-teman. Relawanku ya apa ya. Gitu. Mereka yang di lapangan. Mereka yang nating tulus gitu loh. Mereka yang bergerak dan sebagainya. Nah itu pengalaman ini sampein bagaimana Mas? Hubungannya dengan. Waduh. Yang jelas sampein pasti disegani kan. Artinya dibayar ambil segoy loh. Dari keluhan-keluhan relawan. Atau jangan keluhan lah. Mungkin ada permasalahan di dalam. Kendala lah. Selama berjalan. Proyek-proyek itu selama berjalan. Gimana Mas? Ya mungkin juga sedikit cerita sih Mas. Pastikan orang lain untuk masuk ke relawan kan. Pasti sering kali bertanya. Bayaran piro melibu relawan. Oleh bayaran tau. Ya kalau dari kami sendiri. Insya Allah pada saat pertama kali masuk. Utamanya waktu orientasi relawan. Selalu dikuatkan. Kita disini tuh. Yaudah relawan. Kita gak ada gaji. Gak ada kafalah dan lain sebagainya. Ataupun berupa fee. Utamanya kalau saya sendiri Mas ya. Kalau orang Jawa kan ngomongnya. Urip iku urup. Nah kalau di Islam sendiri adalah. Orang yang paling bermanfaat adalah. Yang bermanfaat bagi orang lain. Nah ya kayak gitu. Baik. Kalau saya sendiri sampai dengan posisi ini. Insya Allah saya gak ngajar apa-apa. Alhamdulillahnya sampai sekarang pun. Ya sering kali. Kita selalu menguatkan antara relawan. Ya kita disini tuh. Kita ingin dibayar. Tapi dibayarnya bukan disini. Ada waktunya nanti. Kita dibayar. Waktu kita bisa bareng-bareng. Ketemu insya Allah di surga nanti. Itu ada dalilnya itu. Famai. Yang mal. Yang makomnya saja saya. Saya gak berani. Karena gitu-gitu Mas. Tentang. 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 Ada info ya. Halo. Oh. Ukti. Waduh. Tentang sama mas Danda. Gak apa datang aja. Mau ta'aruf ya. Sekarang kitbah aja gak apa-apa. Namanya Danda. Oh nama lengkapnya. Mungkin bisa dipanggil peropadanda atau. Peropadanda. Mbaknya masih gadis sama Danda. Waduh. Berarti peropadanda. Ayo lanjut. Lanjut. Nah. Kan kayak kalau tadi. Pasti bayarnya pakai nasi dan sebagainya. Alhamdulillah. Sya Allah sampai dengan saat ini. Misalkan kita lapar atau apa-apa. Kita ngeluarkan dari kantong kita sendiri. Akhirnya ibaratnya markipat. Nah itu. Mari kita patungan. Isi urunan. Tunggu-tunggu. Nah penghasilannya mas Danda sendiri dari mana? Kalau memang aktivis. Aktivis selain itu. Alhamdulillah sampai saat ini saya cuma sebagai mahasiswa biasa. Sampai dengan saat ini saya masih mahasiswa. Dan Alhamdulillah semuanya tercukupi. Karena ya orang tua sendiri awalnya juga gak. Gak merestui lah mas. Saya kenapa harus direlawan apalagi di tengah pandemi yang seperti ini pastinya. Ya saya juga menjelaskan. Lambat lawan orang tua juga ibaratkan juga paham. Ya yang dipahami saat ini adalah jika kita memberi ibaratkan yaudah nanti pasti ada bakal yang balik lagi kok. Mungkin aku bisa mewakili ya. Jadi ini gak cuma mas Danda aja yang berkata ini. Termasuk orang tuanya mas Danda ini juga turut berinvestasi. Betul. Dalam apa kebaikan ini atau filantrofi ini. Tapi yang terjun mas Dandanya. Gitu ya seperti itu. Tapi mas Tri. Ini kita selang-seling yuk. Aku penasaran juga. Ada gak sih tipe-tipe donatur. Yang sewakelek. Maman ini kayak. Aku harus punya akte gini. Maksud atau apa. Dokumen. Surat. Aku udah nyumbang. 3T mau mani. Tolong tiang man. Tiang lesek. Jadi. Ini nanti kemana mau ni? Ada gak? Tipe-tipe kayak gitu. Dinamika seperti itu pasti ada sih. Bukan cuma di aksi cepat tanggap sebenarnya. Tapi cerita-cerita dari rekan-rekan yang bergerak di bidang yang sama. Kemanusian juga hampir sama gitu. Entah di sosial media atau mungkin secara personal gitu nanya ya. Ini ketika saya nyumbang ini larinya kemana gitu. Ya memang karena ini lembaga yang berasaskan kepercayaan gitu ya. Mana ya kami bisa menjawab bahwa apapun yang sudah ditunaikan kepada kami. Kami juga bertanggung jawab untuk menyalurkan. Ada juga yang bertanya gini. Oh ACT ini untuk organisasi radikal gitu. Dulu pernah kita sekitar tahun 2012 kalau gak. Oke oke oke. Maksudnya membiayai perompak di Surya gitu dan sebagainya. Wah wah wah. Bisa disangkal semua bahkan KBRI-KBRI disana menyangkal bahwa kita tidak terafiliasi dengan organisasi apapun. Bahkan ada yang nanya begini. Itu dananya masuk ke kantong pribadi gitu. Nah itu. Nah kami bisa menjawab bahwa yang pertama kita punya pertanggung jawaban secara umum. Dari sosial media kita semua implementasi-implementasi dari kedermauan masyarakat itu bisa dilihat di kanal media kita. Terus yang kedua adalah setiap tahun kami selalu diaudit auditor eksternal bahkan di website kami acd.id. Teman-teman semua bisa ngecek tuh dana yang masuk berapa, dana yang keluar berapa. Pokoknya istilahnya transparansi keuangannya bisa dicek semua disitu. Instansi termasuk instansi resmi? Betul. OJK, BPATK? Betul. Jadi apa, ACT ini punya rekening di berbagai bank. Betul. Yang mana bisa aku tak milih disini. Tapi gini mas Dik. Bahkan mungkin KPK juga mengawasi juga. Mungkin itu audit BPK, BPK. Bisa jadi ya. Itu kan berhubung memang itu untuk difokuskan kepada orang-orang sipil yang saat itu jadi korban. Entah itu bencana, entah itu perang, atau apapun yang terjadi. Termasuk pandemi ini kan bencana... Bencana multidimensi. Iya, ini sudah global ini ya. Tapi dari sisi MRI-nya sendiri, mas Danda ini. Kira-kira ada gak? Ini kayaknya yang jawab ini mas... Mas Anam. Mas Anam. Semua tahun Mas Anam ya. Ada gak peluang bahwa relawan ini dapet insentif. Lalu kalau memang mungkin dari mana seharusnya sumbernya. Kalau tidak mungkin kenapa? Dan bagaimana? Sangat mungkin. Bahkan bagi kami di ACT, memuliakan relawan itu harga mati. Jangan sampai orang yang sudah berjuang untuk memperjuangkan kemanusiaan malah tidak dimanusiakan dengan layak gitu. Maka dari setiap implementasi atau sebagainya pasti sudah ada anggaran minimal konsumsi, kemudian transportasi dan sebagainya. Itu relawan diperhatikan sekali bagi kami. Iya, mereka ujung tombaknya katanya. Betul sekali. Di lapangan. Luar biasa itu manusia. Ada yang mau jadi relawan? Ada yang mau daftar? Silahkan. Sini. Tapi menarik, menarik mas. Jadi sebetulnya itu tadi yang mau-mau-mau saya tanyakan. Sempat sampean tadi nyeletuk tentang ACT ini merupakan ormas radikal atau apa-apa. Tapi kalau saya lebih berpandangan begini. Yang namanya orang yang tidak tahu ya. Tidak. Tidak tahu. Apalagi dalam situasi politik misalnya. Tidak. ACT ini ada aliansi dengan ormas atau parpol. Kira-kira ada enggak? Ada semacam. Afiliasi. Afiliasi. Kecenderungan atau gimana gitu. Entah itu namanya kecenderungan. Entah itu backup-an ya. Mungkin ya. Wah ini paling tekan parpol ini. Wah ini jangan-jangan kayak gitu. Maksudnya ada enggak? Diperjelas aja. Enggak ada sih. Bahkan kami kan sering implementasi di Malang Selatan gitu ya. Distribusi informasi tentang ACT pun di sana kan masih kurang. Jadi ketika kita implementasi, bangun rumah. Kami bangun rumah di sana hampir 5. Kami dinyatakan bahwa oh ini partai baru katanya. Bangun rumah? Iya. Di sumber manjing wetan. Itu sama rumah tangga yang segala penda? Sama rumahnya aja. Rumahnya aja. Tanggahnya menyusul. Kosong dong. Ada orangnya sih tapi belum berumah tangga. Oh belum berumah tangga. Jadi masih relawan. Terus-terus gimana? Jadi ketika kita mengimplementasikan gitu ya. Pendekatan kepada pihak-pihak yang punya kewenangan di sana. Lura, kepala dusun dan sebagainya. Mereka mengira bahwa kita partai baru gitu. Mau mengintervensi wilayah di situ. Makanya penting bagi kami juga. Relawan juga. Kedekatan terhadap pemangku-pemangku kebijakan itu harus benar-benar dikuatkan gitu. Sehingga apa yang menjadi misi kami bersama gitu. Atau misi kemanusiaan itu bisa berjalanlah dengan apa yang kita harapkan. Betul-betul. Betul sekali. Jadi tanggung jawab kita Masri. Mereka kan udah bergerak di bidang itu. Di apa? Charity-nya, kemanusiaannya. Udah fokus di situ. Nah kita. Daripada kita dalam tanda kutip. Ngomplein, nyacati atau sampai ke prasangga buruk seutuan gitu ya. Lebih baik. Kalau memang kita udah tahu kenyataannya. Teman-teman sinau juga di rumah. Jelaskan kepada kalangan kalian yang belum mengerti. ACT, bersama MRI-nya. Bahwa mereka itu seperti ini. Bergerakannya itu seperti ini. Mereka itu non, apa istilahnya. Gak ada tendensi yang negatif sama sekali. Mereka benar-benar berusaha berupaya untuk amanah sebisa mungkin. Tinggal di promosai. Selain mereka promosi sendiri. Di sosial media dan lain-lain gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan kita juga ada andil di sini. Di Ipoh-Ipoh Sinau. Di Ipoh-Ipoh Sinau minimal kita bisa menginformasikan ada sesuatu yang mungkin isu-isu tentang pergerakan-pergerakan yang dianggap minor dan sebagainya. Betul. Dalam hal ini saya malah ingin ditanyain sama Mas Hanam loh. Ipoh-Ipoh Sinau memang ada anggapan apa. Misalnya kayak gitu. Anggapan apa. Ya itu tadi saya bilang. Kurang tiga menit oke. Ada tanggapan bahwa satu kemanusiaan ya wis kemanusiaan. Oda tiga itu tolan. Misalnya satu kayak gitu. Terus yang kedua ada isu. Sekarang banyak organisasi entah itu parpol atau ormas bergedok kemanusiaan untuk mencari dana. Ya macam-macam. Macam-macam kayak gitu. Terus menghilangkan sebuah kemurnian kemanusiaan dengan cara pergerakan jadi mengambil hati dan sebagainya. Blah-blah-blah-blah-blah. Semacam kayak gitu. Minimal dengan adanya Mas Hanam dan Mas Danda itu bisa menjelaskan ke teman-teman Sinau. Bahwa tidak semua apa yang kita pikirkan. Kadang juga gak nutut. Sesuatu itu. Yang di luar pemahaman. Apa yang di luar perasaan ke kita. Karena kalau mau dikomperasikan ya. Dikomperasikan dengan yang dulu kegiatan murni. Misalnya GPS, gandrung, peduli sesama. Mereka memang benar-benar muni. Tapi mungkin secara pengelolaan mereka masih. Kalau saya bilang bukan apa ya. Belum serapi. Belum serapi. Karena skopnya hanya. Pertama lokal. Yang kedua mungkin teman-teman GPS disini melihat juga. Dengan kemurnian dia. Dengan kesederhanaan beliau. Beliau-beliau semua. Mereka merapat. Ya situ dengan sederhana. Tapi beda dengan ACT. ACT adalah seorang lembaga yang besar. Perlu pengelolaan. Makanya kenapa kok mesti harus ada kelembagaan resmi. Betul. Karena pasti disitu ada yang menaungi. Siapa yang menaungi adalah pemerintah. Misalnya gitu. Diawasi oleh pemerintah. Kalau sudah kita sudah mempercayai. Bahwa kita dalam suatu negara. Ya paling tidak harus. Kewajiban-kewajiban itu. Untuk mendirikan lembaga. Kita harus terpenuhi gitu. Ada beberapa pertanyaan yang lebih menohok. Tapi teman-teman Sinau harus sabar dua hari. Oh iya. Karena ini kok ada pertanyaan yang lebih. Wah ini aneh. Tapi untuk di part 2. Part 2 oke. Sampai. Siap-siap ya. Siap-siap gitu ya. Sudah bawa jantung ke sana kan. Oke teman-teman Sinau. Sinau ketemu lagi. Di part 2.